Emang gak bau? Manfaatnya buat apa ya? Spil dong manfaatnya! Selain bikin awet muda, ini bisa buat apa lagi ya? Shhh! Yuk kita bikin infused water dari bunga kenanga. Nah ini bunga kenanganya, disini aku pake bunga kenanga, aku pake juga bunga bawar, kemudian irisan lemon atau jeruk nipis, dan buah nanas. Jadi kalo temen-temen kan bilang, kak ini emang gak bau wangi kali ya yang dimaksud. Karena memang kalo bunga kenanga, varietas tertentu, itu bisa wangi banget. Ada yang memang wanginya light aja ya, gak terlalu wangi. Nah kayak misalnya ini menurut aku gak terlalu wangi guys. Ada yang wangi banget, itu yang kelompok bunganya itu besar-besar, itu biasanya wangi banget. Dan supaya temen-temen bikin infused waternya itu gak pahit, ini kan ada batang bunganya ya, ini dibuang dulu. Jadi yang dipakai bunganya aja, karena batangnya suka menimbulkan rasa yang pahit. Nah ini langsung aja kita masukin ke dalam botol kaca. Boleh gak sih pake botol plastik? Boleh ya, selagi botol plastik itu aman untuk makanan ataupun minuman. Nah kalo kemarin kan aku bikin konten, itu aku pake botolnya, botol air mineral ya, itu untuk satu kali pake aja ya temen-temen. Jangan lupa ngeliat kode di bagian bawah botol, itu aman atau enggak dipakai untuk makanan dan minuman. Nah untuk bunga kananganya temen-temen, aku sukanya yang kecil-kecil kayak gini ya, karena gak begitu nyegrek wanginya. Nah itu mungkin yang temen-temen agak gak suka ya. Aduh kok wangi banget sampe bikin mual, kayak dia komennya malah jadi mual, dia gak bisa ketelan ya. Ini udah aku masukin bunga kananganya, sekarang mau aku tambahkan bunga mawar. Ini bunga mawar kering ya guys, aku jajarnya juga di tiktok nih. Ya, katanya infuse water kananganya kalo ditambah lagi bunga mawar bisa bikin awet muda. Bener gak ya? Itu mitos atau fakta? Alah ini teh susah pislah dikeluarin ya. Nah seperti ini ya guys, ini walaupun kecil kayak gini. Masya Allah. Ya Allah wangi banget ini ya guys ya, jadi bunga kananganya juga udah wangi. Nah ini kamu bisa mix pake bunga yang lain, supaya wanginya itu jadi gak hanya kananganya aja. Atau mau ditambahkan lagi dengan irisan jeruk tipis juga bisa ya. Tapi aku mau pake ini kenanga dan mawar. Nah pakainya air dingin, air biasa atau air es ya. Jangan pake air yang panas, supaya tidak merusak bunganya. Jadi kalo pake air panas nih bunganya jadi cepat musuk ya temen-temen. Disarankan pake air es aja. Nah seperti ini. Wait, penuh deh. Ini kalo udah bunga, terus bunga kananganya, terus bunga mawar. Ini bisa kamu simpan di dalam lemari es. Ini disimpan minimal 5 jam. Bisa dikonsumsi selama 12 jam ya. Harus habis dalam 12 jam. Karena setelah 12 jam ini sudah tidak ada lagi nutrisi yang dirembeskan ke dalam air. Nah seperti itu temen-temen ya. Ini untuk mawar dan bunga kananganya. Dan bisa juga kalo mau bikin infuse water kanangnya, pake buah-buahan ya. Ini juga aku udah coba. Rasanya juga fresh dan aroma dari kananganya ini gak terlalu nyingat. Karena ada camuran dari aroma buah-buahnya juga ya. Ini aku masukin juga kurang lebih 3 bunga aja. Ya ini 3 bunga kanangnya. Terus aku tambahkan juga nanas. Ya jadi nanti ada aroma nanasnya. Seperti ini. Dan jeruk nipis. Atau jeruk lemon juga bisa. Nah ini dibuang dulu bijinya ya. Karena bijinya ini suka menyebabkan rasa infuse waternya jadi baik. Seperti ini terus ditambah air. Nah jadi gini ya temen-temen. Untuk bunga kananganya ini bisa kamu campur lagi dengan bunga yang lain atau dengan buah-buahan juga. Ya bisa dicoba.